Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi dideklarasikan sebagai belakang calon presiden tahun 2024 dari PDE Perjuangan. Walau begitu, orang nomor satu di Jawa Tengah itu tak terhindar dari sederet kontroversi sebelum diusung jadi capres PDEP. Simak jejak catatan merah Ganjar Pranowo yang jadi capres 2024 berikut ini. Ganjar sempat tersenggol kasus korupsi IKTP pada November tahun 2017 lalu. Hal ini sempat diungkap mantan bendahara umum Partai Demokrat Nazarudin saat memberikan kesaksian di pengadilan tindak pidana korupsi tipikor. Dalam sidang itu, Nazarudin menyatakan melihat Ganjar yang saat itu penjabat wakil ketua komisi LIJPR menerima uang dalam proyek kartu tanda penduduk elektronik IKTP sebesar 500 ribu dolar AS. Kendati demikian, tudingan itu tidak pernah terbukti. Artinya Ganjar dinyatakan sama sekali tidak bersalah maupun terlibat kasus megakorupsi tersebut. Pada tahun 2017, Ganjar juga jadi sorotan karena memberikan izin pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Surat izin penambangan semen yang ditanda tangani Ganjar itu mendapatkan protes dari lembaga pelestarian dan pencinta lingkungan. Pasalnya, Ganjar dianggap tak bijan dalam memberikan izin pembangunan pabrik semen. Namun hal itu ditanggati Ganjar dengan santai. Dia bahkan mempersilahkan para pihak yang merasa dirugikan untuk menuntutnya ke pengadilan Tata Usaha Negara PTUE. Ganjar mengatakan penerbitan izin lingkungan semen di Rembang adalah tindak lanjut dari rekomendasi Komisi Penilai Amdal KPA. Komisi tersebut menurut Ganjar telah melaksanakan sidang penilaian adendum Amdal Semet di Rembang pada 2 Februari tahun 2017. Ganjar juga pernah terseret kasus tambang wadas yang berlatar belakang rencana pemerintah dalam membuka penambangan terbuka batuan andesit. Menurut masyarakat setempat, penambangan batu itu akan merusak lingkungan desa. Sehingga muncul gerakan wadas melawan yang mendesa Ganjar mencabut izin penetapan lokasi EPL penambangan batu andesit untuk proyek bendungan benar. Sebagai gubernur Jawa Tengah, Ganjar menyebut pihaknya tak memiliki banyak kewenangan dalam proyek penambangan batu andesit dan penanganan konflik di wadas, benar, purworejo. Dia menegaskan penambangan andesit di wadas untuk kebutuhan material proyek strategis nasional PSN Bendungan Benar. Hal itu berarti bukan ranah Pemprov Jawa Tengah, melainkan Kementerian PUPIR. Ganjar pernah menyatakan ketegasannya soal penolakar terhadap kehadiran Israel di Piala Dunia U20 yang harusnya diadakan di Indonesia. Pada 20 Mei tahun 2023 mendatang, dia pun secara belak-belakan mengaku tidak ingin Israel dihadirkan sebagai timnas di Piala Dunia U20. Ganjar juga pernah menuai kontroversi saat dia mengaku sering menonton film porno, dia menilai orang dewasa wajar untuk menonton film porno. Namun pengakuan Ganjar di podcast Deddy Corbuzier tahun 2019 lalu itu ramai dibahas oleh wargana karena dinilai tak etis disampaikan oleh pejabat. Kontroversi Ganjar lainnya adalah kebijakan dua hari jateng di rumah saja, tanggal 6-7 Februari tahun 2021. Lewat kebijakan ini, Ganjar mengimbau agar tempat-tempat keramaian tutup selama dua hari untuk dilakukan penyemprotan disinfektan demi mencegah penularan COVID-19. Ganjar berharap pelaksanaan kebijakan jateng di rumah saja itu dapat memunculkan kesadaran karena pelaksanaan itu tak akan efektif tanpa partisipasi dari masyarakat. Namun kebijakan tersebut turut menuai penolakan dari masyarakat.